Intro Di mana hari ini kita akan menyaksikan laga secara langsung di lapangan Pursega Sungai Jaga B antara kesempatan MRC FC dari Bumakung berhadapan dengan Putra Singkawang B Sementara MRC Bumakung ya, dengan postum atau DRC yang digunakan hitam berkombinasi abu-abu Menurunkan antara lain, goalkeeper disini ada Galit, Naim nomor 17, Sadeb nomor 5, Jawi nomor 2, Raub nomor 11 Dede nomor 08, Beri nomor 07, Mislan nomor 04, Ismar 19, Rizki 9, serta Marzuki nomor 06 Ada pun pemain Reseru Pecadangan disini ada Hendi, Rasidi, Niri, Fikur Rahman, Sarul kayaknya Oh tulisannya tuh ya, Sarul, maaf saya betul kan Dan terakhir, Roman Jayadi Sebagai coach disini ada Bung Arief tentunya Putra Singkawang B, yang turun hari ini dengan kostum berwarna merah menyala Dan menurunkan goalkeeper ada Iswah Yudi, Seno nomor 07, Eka nomor 36, Egi 9, Seperanto ada nomor 4 Perry nomor 23, Awis 27, Rony nomor 29, Wendy nomor 03, serta Iklan nomor 012 Dan Tarwi, Sulis Tio nomor 017, Sementara hanya satu saja, pemain cadangan nomor 05, Ujun Sebagai manajer ada Bung Arief, Ayo, 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 Ayo Dan Tarwi, Ayo, 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 Ayo Atlet-atlet sepak bola atau putbol-putbol sejati yang kali ini Pemain yang sudah hadir di putaran delapan besar Siapakah yang akan menjadi pemenang sudah masuk ke lapangan Memberikan penghormatan kepada official manager pelatih dan seluruh penonton yang hadir tentunya Inilah mereka melakukan tos bersama-sesama pemain Siapakah yang lebih berhak mendapatkan tiket di putaran berikutnya Kita masih menunggu saudara-saudara di pertandingan hari ini tentunya Ban Kapten atau Kapten Kesebelasan dipanggil untuk Nampaknya dari Kesebelasan MRC ada Dede disana dan Kesebelasan Putra Singkawang ada Bung Tarwi Sulistio Setelah mendapatkan pengarah secara singkat tadi oleh wasit utama Bung Martin Laiskodat Kedua Kapten Kesebelasan akan diabadikan momentum pertandingan hari ini Bersama pengadil wasit disana oleh rekan kami Bung Norman Muzani Dan kembali kami ajak Anda bersama Bung Jodosar dan Bung Norman Muzani Untuk memfokuskan perhatian ke tengah lapangan Dimana sudah siap pengadil disana Tiga wasit yang dipercaya di pertandingan Tentunya mereka mengantungi lisensi, mengantungi sertifikat dan SIM Untuk memimpin jalannya pertandingan masing-masing PSSI Kabupaten dan Kota Di Kalimantan Barat tentunya Tentunya bagi Anda semua yang terlibat Baik di kepanitiaan Yang tentunya dengan seksama sudah melakukan tugasnya Di pos masing-masing Kali ini terutama bagi anak-anak gawang Yang juga senantiasa selalu melayani para tamu kita pada hari ini Begitu pula pada yang ada di tribun panitia Ya kali ini lakukan sudah tadi Tendangan yang juga tidak terlalu mengancam ya Karena cukup jauh dari lapangan Kali ini pelan saja kita lihat Kerjasama di belakang Main nomor punggung 9 tadi Arahkan lagi ke tengah kali ini Kerjasama ke tengah Main nomor punggung 36 Eka tadi Ya sama dia Ada Awis Masih Awis kita lihat Ke tengah Coba balik lagi kepada Awis Coba dihadang Main nomor punggung 4 Kita lihat di Mas Pianto Kali ini Awis Dan intercept yang baik pula tadi Yang diperagakan Main nomor punggung 17 Naim di sana Bola melebar Lemparan ke dalam pula kali ini Lakukan sudah main nomor punggung 7 Ada Seno Bali bola Headingan yang baik pula Ismar tadi Oh namun lagi-lagi Saudara-saudara Tidak mengarah dengan Akurat kepada rekannya Kali ini lemparan ke dalam lagi Putra Singgawang Namun keluar tadi Pemain nomor 11 Coba Raup Melakukan pengamanan Di sektor sebelah Kiri Lini pertahanan kali ini Keluar Lemparan ke dalam Lakukan sudah Ada ferry Kita lihat di sana Masih Dengan baik tadi Raup pula Coba Coba menghadang Kita lihat pemain nomor punggung 6 Marzuki tadi Kali ini Tendangan Bebas Dimana kita lihat Ada Peranggaran Tendangan kali ini Sama yang baik kita lihat Kembali kali ini Masih pertahanan nomor punggung 5 Tadi Sadeb Dengan baik pula Egi tadi Tendangan Tendangan bebas pula Kali ini Kapten kesebelasan Nomor punggung 8 Dede Akankah dia mampu Mengirim Passing terbaiknya Di titik mati Oh Oh Baik sekali kali ini Kita lihat Terlepas di sana Pemain nomor 9 Cepat saja dia Dan dipuasai Penjaga gawang Karena Bola tadi Memang sudah cukup aman Untuk ditangkap Saudara-saudara Kali ini Arahkan ke kanan Wingback kanan Coba melakukan Serangan di tengah kali ini Main nomor punggung 9 Tadi Roni Ketengah kita lihat Kapten kesebelasan Kembali menghantar pula Oh Cantik terlepas kali ini Ada Ismar Nah Ismar kurang cermat Dipotong saja Kita lihat Ada headingan di sana Pemain nomor punggung 7 Masih peluang Dan Oh Lagi-lagi kita lihat Ada pelanggaran Yang dilakukan tadi Pemain Bertahan Dan kartu kuning Nampaknya Untuk Pemain nomor punggung 36 tadi Tendangan bebas Pula kali ini Ya masih Kita lihat Pemain nomor punggung 9 Rizky tadi Masih Nampaknya di luar Gares Kali ini Kali ini Siapa Kapten kesebelasan Coba Mengambil Eksekusi Ada Pagar hidup di sana Tiga pemain Kali ini Akan lakukan Kami mohon Kami mohon Pemain Ya kali ini Tolong pemain Yang menggunakan kostum Tolong ke belakang ya Tolong Berada di dalam Cukup baik Tadi passing dari Kapten kesebelasan Headingan juga Cukup baik Namun masih belum Di tempat Sasaran Ya untuk Masih Kira-kira 10 cm Di palang gawang Oh Apa yang terjadi Sosot Ada dorongan kali ini Yang dilakukan Tendangan bebas pula Untuk Kesebelasan Singkawang Putra B Masih Nomor punggung 36 Kita lihat di sana Ada Eka Eka kali ini Coba merancang Tendangan Baik pula ke kanan Ada headingan tadi Main nomor punggung 2 Jauhi Keluar saja kali ini Lemparan ke dalam Sosot-sosotara Untuk Lakukan sudah Eka kali ini Eka Baik Kita lihat Oh Lagi-lagi tersentuh Pemain nomor punggung 9 Tadi Lemparan ke dalam pula Kali ini untuk Kesebelasan Putra Singkawang B Kukup sudah Main nomor 4 Mamun gagal Kali ini kita lihat Awis tadi Pindah Jauhi kali ini Jauhi pada rekannya Heading saja Namun Masih Jauhi lagi Hantar saja Bola lambung Coba kita lihat Heading dengan baik Pula di sana Egi Dimana cukup Unik Saudara-saudara Pemain nomor punggung 9 Berada di Pertahanan Atau Back Kali ini yang diperagakan Dari Atau ditampilkan oleh Pemain Dari Singkawang Putra B Coba lagi Menyisir di sisi kanan Ada Ismar di sana Coba digagalkan Cantik saja Arahkan ke Awis Kali ini Awis Masih coba Dan keluar saja Saudara-saudara Lemparan ke dalam Kali ini Kali ini kita lihat Main nomor punggung 4 Mislan tadi Ke kanan Kali ini Masih ada Eka Hantar saja Kita lihat Namun Minim Pemain Dari Kesebelasan Putra Singkawang B Kita lihat Tentunya Lemparan ke dalam lagi Main nomor 11 Seraup Bada Mislan Raup kali ini Coba di Ambil tadi Peri Namun Lagi-lagi Coba arahkan ke depan saja Oh Ada Singgolan tadi Pemain nomor punggung 6 Marzuki Membuat Tendangan bebas lagi Dipersalahkan tadi Kita lihat Kali ini Tendangan Masih akan coba Dilakukan Eka Arahkan ke kanan Kita lihat Di sana Masih ada Awis Baik saja Awis Dan Paluang Gambali Gagal Sera-sera Sutarwi Juga masih belum Maksimal Tadi melakukan Shooting langsung Maksudnya Ismar tadi Coba Menghadang Dan keluar Kali ini Lemparan ke dalam Bola bagi Putra Singkawang B Bahas Bahkan Arahkan Oh Sudah ditunggu Penjaga Gawang Dengan baik Karena Memanfaatkan bola-bola Udara Tadi cukup Diamankan kali ini Namun ada Kesalahan pelanggaran Tadi kita lihat Tendangan Penjaga Gawang Sendiri Di sana Balik Oh Lagi-lagi Ada dorongan Dari Ismar Kita lihat Kali ini Tendangan Bebas Dimana Sara-sara Tendangan Sudah dilakukan Dan Dari Kepengurusan Putra Singkawang Tolong Kalau ibunya Di situ Beri tanda Beri tanda Kalau di depan Beri tanda Kami tetap Disiplin Dengan aturan Yang kami berlakukan Ya terima kasih Atas segala perhatiannya Oh kembali Kita lihat benteng Dari Oh namun ada Lagi Kelanggaran Kali ini Masih kita lihat Pemain Nomor punggung 5 Sadef Sadef Sudah lakukan Mendatar saja Ada Awis Awis cepat dia Kepada rekannya Main nomor punggung 12 Tadi Iklan Masih Dibuang saja Pelan Pemain nomor punggung 4 Mas Pianto Lemparan Kedalam lagi Kali ini Lakukan lemparan Kita lihat Coba Pemain nomor punggung 9 Tadi Risky Namun Lagi-lagi Masih gagal Saudara-saudara Lemparan Kedalam saja Eka Arahkan ke depan Maksudnya Namun Lagi-lagi Tidak mampu Diantisipasi Karena bola Sudah memang Mengarah ke Luar lapangan Main nomor punggung 12 Tadi Coba kita lihat Iklan Untuk mengamankan Ketengah kali ini Ferry Ferry Masih coba Masih kita lihat Ada kawalan yang baik Disana Heading Berbalik Kita lihat Pemain nomor punggung 7 Beri tadi Coba Kembali kita lihat Masih Play on Masih Tidak ada Terjadi satu pelanggaran Kita lihat Masih Belum dengan skema Yang baik kali ini Permainan Masih Cukup Rapi Kita lihat Backpass ke belakang Sapuan lagi Main nomor punggung 4 Tadi Mas Tianto Arahkan ke depan Coba kerjasama kali ini Ada Ismar Disana Masih dia Coba digagalkan oleh Peri Terjatuh Peri Ke kanan Coba kita lihat Kerjasama lagi Dan Tendangan Kerasa di Kapten Kesebelasan Masih dapat Di Kuasa Iswah Yudi Bola mendatar saja Kita lihat Kali ini Tenang-tenang saja Menjaga gawang Dari Putra Singkawang B Arahkan lagi Tendangan Heading disana Main nomor punggung 17 Naim Heading Kerjasama Ke kanan Tuh Sutarui juga Kita lihat Sendiri saja Dia disana Tidak Diringi Oleh Rekan-rekannya Kita lihat Lemparan ke dalam Saja Saudara-saudara Lari 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 Lemparan kali ini Lakukan sudah Main nomor punggung 4 Mas Pianto Masih Mas Pianto Arahkan ke Sektor sebelah kanan Siapa yang dituju Nampaknya jauh Nampaknya jauh Sudah aman kali ini Coba Awis tadi cepat saja Dia Backpass ke belakang Eka kali ini Eka Namun Oh lagi-lagi Masih kita lihat Dari Egi Backpass saja Kepada Maksud kami Passing saja Kepada penjaga gawang Masih lagi Coba memainkan bola Di sektor pertahanan Sendiri Pelan dia Arahkan ke kanan Mas Pianto Pada Iklan pula kali ini Kita lihat Iklan arahkan Luruh cantik Kita memberi umpan Terobosan di sana Oh Kembali Sangat disayangkan Saudara-saudara Tidak terkejar Dengan baik tadi Main Tarwi Sulistio Gagal masih Dan Nampaknya Tendangan sudut Pengamanan tadi Yang dilakukan Kali ini Roni Roni coba Mengambil Tendangan sudut Mampukah dia Membagi Passing terbaiknya Melalui Titik mati Kali ini Coba Baik kita lihat Di sana Oh Tidak ada Kontrol yang cermat Dan Langsung saja Eka tadi Mencoba Beruntungan Dengan Tendangan Langsung Namun Masih cukup Jauh Dari titik Sasar Yang diharapkan Baik Bagi Para penonton Dimanapun Anda berada Atau Baru saja Anda bergabung Bersama kami Skor Di papan Skor kali ini Masih Dengan Skor 0-0 Imbang Skor Kacang mata Untuk kedua Kesebelasan Koordinasi Antara Kedua Pengadil Kita lihat Ada Ricky Dan Juga Martin Laiskodak Kita lihat Apa yang Terjadi Masih ada Kapten Yang dipanggil Untuk Maksudnya Nampaknya penjaga gawangnya Pemain aja Ngantarkannya Tidak perlu Ya Pemain dari Singgawang Putra Merah Disana Dominan merah Tadi penjaga gawangnya Si Galit Windy 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 Ya Oke Kalau saya Belum data Yang akurat Kalau panitia 38 38 Nanti tembak nomor Saya mesti Harus akurat Karena ini Perpanggung jawaban Salah nama Salah nomor Salah orang Kali ini kita lihat Heading Disana Coba mengantarkan Tadi Main nomor Punggung tujuh Beri Oh Namun kita lihat Kembali Pelanggaran Maksud kami Tentangan bebas Kali ini Kita lihat Pemain nomor Delapan Kapten Kesebelasan Dede Sudah Sudah lakukan disana Heading pula Ketengah Ketengah Siapa yang dituju disana Nampaknya Mas Pianto Yang sudah berubah Namun Namun Pemain nomor Pemain nomor 9 Tadi coba membantu Kita lihat Risky Ketengah lagi Cukup Arahkan dengan baik Main nomor Punggung 2 Jauh Masih ada Egi Kita lihat Walau harus Melakukan Membuang bola Namun Itulah konsekuensi Pemain bertahan Yang Tentunya Tidak mau Kecolongan Kali ini Lemparan Dalam Lakukan Sudah Coba lagi Bola keluar Kali ini Untuk Ismar Ismar Oh Lagi-lagi Kita lihat Ada Kesalahan Tadi Yang dilakukan Lemparan Berulang Pindah-pindah Maksudnya Lihat arahan Wasit Kali ini Kita lihat Main nomor Punggung 38 Wendy Oh Kembali Kita lihat Indah Lagi Lagi-lagi Kesalahan Ismar Kita lihat Tidak Memperhatikan Walau Sederhana Tapi perlu Ya saudara-saudara Karena Memang Ada Ketentuan Yang berlaku Kali ini Kita lihat Kapten Kesebelasan Tadi Arahkan Ketengah Coba Dipotong Pula Arahkan Kebelakang Backpass Tadi Egi Coba Melakukan Nompan Lurus Kita lihat Masih Oh Lagi-lagi Kita lihat Banyak Kali Pelanggaran Di Pertandingan Bapak Program Hari ini Atau Handsball Atau Tendangan Bebas Untuk Kedua Kesebelasan Naim Coba Untuk Melakukan Tendangan Akan Mengarahkan Kedepan Sudah Disana Heading Arahkan Ke kanan Kerjasama Dengan Heading Udara Kita lihat Oh Handsball Tadi Pemain nomor Punggung 38 Kita lihat Siapa Yang akan Lepaskan Tendangan Pemain nomor Punggung 8 Nampaknya Dede Kapten Kesebelasan Atau Justru Pada Yang lainnya Untuk Tendangan Bebas Kali ini Kita Lihat Di Jarak Yang cukup Ideal Akankah Mampu Dimanfaatkan Di mana Tadi Saat ini Kita Lihat Oh Mem Bentur Dan Kali ini Perebutan Di tengah Pula Ada Oh Namun Langsung Ke penjaga gawang Kita Saksikan Coba Mengamankan Lini pertahanan Kali ini Masih berimbang Kedua Kesebelasan Arahkan Heading Kita lihat Kerjasama Di Peri Peri Umpan Lambung Dia Siapa Yang dituju Di sana Mas Pianto Headingan Tadi Yang lakukan Raup Kali ini Ketengah Kerjasama Terlepas Kita Lihat Berikan Pas Kepada Awis Awis Sebenarnya Di sana Seno Tadi Namun Lagi-lagi Dikuasai Dengan Baik Penjaga Gawang Kita Lihat Di sana Kelaskan Tendangan Sudah Masih Heading Saja Sera-sera Oh Kerjasama Di tengah Kali ini Coba Tolan Saja Tadi Kepada Awis Awis Coba Berikan Umpan Lambung Bola-bola Udara Kali ini Tidak Ada duel Udara Suristio Kita Lihat Kita Sama Masih Coba Dirangkai Di sana Kali ini Mas Bianto Baik Pergerakan Mas Bianto Coba Dihadang Oleh Raup Kita Lihat Masih Di sisi Lapangan Dibantu Dia Di sana Oleh Mislan Dan Lemparan Kedalam Kali ini Putra Singkawang B Lemparan Kali ini Kita Lihat Lemparan Oh Ke Pertahanan Dan Tendangan Cukup Baik Tadi Masih Ada Dan Kali Ini Justru Berpindah Counter Attack Tadi Namun Arahan Passing Dari MRC Juga Masih Gagal Sederah Beri Coba Kali ini Kita Lihat Coba Arahkan Ke Belakang Egi Masih Kita Lihat Main Nomor Punggung Tujuh Tadi Beri Ini Rizki Ketengah Kita Lihat Kerjasama Masih Awis Masih Awis Coba Sama Lagi Kali Ini Kita Lihat Kepada Wendy Masih Oh Apa Yang Terjadi Saudara Kembali Sudah Berada Di Posisi Offset Tadi Eh Tentangan 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 yang dijaga oleh Galik dan oh dapat disambung lagi kali ini ke tengah kita lihat kosong paskan tenangan keras namun belum dengan titik sasari yang akurat seserah pemain nomor punggung 12 tadi iklan menjaga gawang di dalam kotak kita lihat atau garis Galik sudah lakukan tidak ada tundangan lambung ya sama baik kali ini masih raup coba Perry masih kita lihat kembali kali ini raup coba dengan baik pula memperagakan ke tengah kali ini oh namun arahan tadi dari Awish juga masih dimana di pertandingan 16 besar kemarin Awish mampu bermain dengan baik kali ini nampaknya juga masih belum menemukan titik permainan yang baik oh ada suatu pelanggaran yang dilakukan kali ini kali ini untuk feri tadi tentangan main punggung 17 naim lakukan sudah adding Awish masuknya balik Ismar arahkan ke kanan arahkan ke kanan baik pula pertahanan tadi kerjasama kali ini ke tengah kapten kesebelasan kita lihat hai 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 kali ini seno seno juga masih membentur tadi sulistio juga terlambat kita lihat dep dep lagi deh belakang kosong loh dep hai nomor punggung 5 tadi arahkan lagi ke kanan ada Roni Mas Pianto ke tengah dia masih back pass ke belakang arahkan lurus saja pemaksudnya saudara-saudara kembali kita lihat ada sama disana feri feri coba berikan crossing namun tidak akurat tadi passingnya beberapa lagi kali ini feri langsung oh peluang tadi kita lihat namun lagi-lagi saudara-saudara Tendangan sudut kali ini yang didapatkan dimana Tendangan sudut merupakan standar daripada intensitas serangan yang dilakukan dimana penyelamatan yang dilakukan masih membuat Tendangan sudut kali ini sudah dilakukan tadi awis namun tidak ada sentuhan disana kita lihat Mas Pianto oh kembali kita lihat kali ini Ismar coba merancang serangan direbut lagi kita lihat bola Roni tadi oh namun coba ada feri ke depan kali ini ada hadangan tadi Tendangan bebas pula kali ini kita lihat namun pemain cukup acak kita lihat dari MRC untuk posisi ya dimana Tendangan bebas pula kali ini yang akan dilakukan pemain nomor punggung 36 Eka lakukan sudah ke depan saja dikuasai penjaga gawang dengan baik kali ini Tendangan maksud kami tangkapan yang juga cukup baik Tendangan sudah dilakukan galip disana Edding feri justru jatuh di pertahanan sendiri kita lihat kali ini masih coba merancang Marzuki disana potong saja dengan baik kita lihat di tengah kali ini dia sama lagi coba merancang serangan ada Awish bukan terupas kepada main nomor punggung 12 kita lihat ada tersentuh tadi di kaki pemain nomor punggung 12 kita lihat ada iklan disana Tendangan bebas pula kali ini yang didapatkan oleh Putra Singkawang B akan di eksekusi akan di eksekusi pemain nomor punggung 36 Eka akan dia mampu melakukan tugas dari Tendangan bebas ini lakukan sudah namun cukup jauh saudara-saudara out gawang saja kali ini dimana skor sementara di papan skor kita lihat 0-0 masih tolong dek tulisan di papan skor dek adek yang di papan skor kembali kembali kali ini masih ada iklan iklan kembali syutingan yang jauh dari keberhasilan saudara-saudara jauh daripada akurasi yang baik kali ini dilakukan sudah dilakukan sudah adding DD tadi masih kita lihat Rizky kali ini Rizky berikan trupas oh sudah berada di posisi outside tadi sangat terlambat trupas yang diberikan oleh Rizky kita lihat dimana posisi Marzuki tadi sudah terperangkap cepat saja arahkan ke tengah intercept dengan baik tadi Sadef ke kanan pulakal ini yang sama yang baik ada Ferry kepada rekannya kita lihat di sana main nomor punggung 38 Wendy arahkan lagi kita lihat di sana dengan yang cukup baik coba membantu penggantian pemain dari Rizky MRC 4 mislan ditarik keluar masuk Satam nomor punggung 3 kalau di depan gak kalau di tengah gak emang kalau itu menunggu bola ya pendangan dilakukan sudah arahkan lagi masih kita lihat Sadef tadi coba lambungan bola kali ini keluar saja lemparan ke dalam lemparan ke dalam kali ini untuk Singkawang Putra lakukan sudah lemparan ke tengah kali ini arahkan ke kanan kita lihat di sana Mas Pianto Mas Pianto cantik oh kembali kita lihat Mbak Pianto kembali tadi tendangan Fitok saudara-saudara tendangan baik sekali tadi namun penyelamat di belakang gawang ada palang gawang atau Mr. Gawang kali ini aman masih kita lihat coba peruntungan melalui tendangan jarak jauh dimana Mas Pianto tadi memiliki tendangan power full dengan kaki kiri saudara-saudara membuat mengecoh penjaga gawang galit tadi kali ini Satam baik dia melewati dua pemain namun gagal lagi ada Rizky Rizky langsung saja ke depan mulut gawang dikuasai penjaga gawang kali lempar saja kepada Wendy Wendy berikan ke depan namun masih ada di sana main nomor punggung 7 Beri intercept yang baik dari Egy Beri arahkan ke depan saja kali ini kita lihat kepada iklan iklan coba oh lagi-lagi kita lihat ada sentuhan tadi yang membuat pemain nomor punggung 2 Jawi terjungkal jatuh kali ini tendangan bebas untuk MRC masih Satam Satam kita lihat cepat saja iklan oh namun dalam situasi yang sempit tadi kita lihat iklan hal ini baik permainan Awis tadi kita lihat musti terjatuh oleh Sadef Tendangan Tendangan bebas lagi tolong pemain dari Singgong Putra cadanganan ke belakang ya duduk di bangku cadangan memang asik nonton tuh bang apalagi main ya kali ini tendangan akan dilakukan main nomor punggung 36 Eka baik di sana oh kembali ada duel udara tadi coba merebutkan apa yang terjadi saudara-saudara pelanggaran tadi oleh Awis terhadap main belakang dari kesebelasan MRC masih 0-0 saudara-saudara skor masih belum berubah di saat ini di pertandingan yang tentunya merupakan suatu yang sangat krusial sangat penting ya untuk mendapatkan putaran selanjutnya putaran semipinal atau coba lakukan heading kita lihat masih play on tidak ada pelanggaran beri kali ini kita lihat ke depan namun arahnya masih gagal tadi ke kanan pula ada di sana oh lagi-lagi saudara-saudara ada pelanggaran tadi yang dilakukan Mas Pianto terhadap Raup nampaknya kita lihat di sana tendangan bebas kali ini untuk MRC arahkan lagi kali ini Mas Pianto yang mana kita lihat sangat khas tadi memiliki memiliki power pull di tendangan kaki kiri atau kaki sebelah kiri saudara-saudara lemparan ke dalam lemparan kali ini lakukan jauhi heading tadi oh namun apakah mampu kita lihat masih baik kita lihat di sana Risky coba digagalkan masih riski kita lihat cukup belajar sama kepada Ismar Ismar namun juga masih terhadang tadi oleh benteng pertahanan dari Putra Singkawang B menciptakan lemparan ke dalam saja kita lihat kali ini atau atau justru tendangan sudut ya kita lihat tendangan kali ini ada Risky kita lihat masih ada ada adangan dan keluar lemparan ke dalam pulak kali ini kita lihat untuk pasukan merah Putra Singkawang B masih Seno Awis Awis ke tengah dia kepada Ferry Ferry lurus saja kita lihat oh masih ada ada pelanggaran tadi kita lihat Mas Fianto terhadap Rauh tendangan kali ini dilakukan sudah dan akhirnya saudara-saudara usai sudah pertandingan di babak pertama dengan skor imbang 0-0 untuk kedua kesebelasan mungkin anda sebagai pendukung supporter dan penonton yang tentunya hari ini masih tegang ya dan kepenatan ketegangan anda coba kami akan hibur dengan mengirimkan lagu-lagu pilihan untuk menghiasi ruang dengan anda di sore yang sedia ini dan ucapan selamat sore dan selamat dan selamat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih